Intro Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman yang ada di sini dan juga teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan talk show, live talk show kita hari ini dalam, masih dalam program yang sama, program Smart School Online. Tepuk tangan dulu dong! Yeay! Oke. Hari ini bersama saya Helen Citradewi, saya akan mendampingi, memandu acara talk show ini, nanti akan ada anak-anak muda yang sangat hebat, yang sudah melakukan aksinya, ikut terlibat aktif dalam kampanye yang berkaitan dengan literasi digital. Tapi sebelum aku memperkenalkan anak-anak hebat ini, aku akan sharing sedikit tentang program Smart School Online. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah menyaksikan live online talk show sebelumnya pasti sudah mendengar apa sih program Smart School Online. Kali ini aku akan mengulas sedikit bahwa program ini adalah program untuk menguatkan literasi digital yang diinisiasi oleh tiga lembaga, ada Yayasan Sejiwa, terus ada EGPAT Indonesia, kemudian juga ada ICT Watch yang bekerjasama juga dengan Google.org. Jadi, selain talk show ke dua belas kota di Indonesia, kami juga melakukan talk show online seperti ini. Yang mana videonya selain teman-teman tonton saat ini, teman-teman juga bisa menyaksikan video lainnya di YouTube-nya Internet Sehat. Nah, hari ini bersama dengan empat anak, empat anak yang keren-keren, yang telah terlibat aktif dalam kampanye berupa PSA. PSA itu Public Service Announcement. Salah satu bentuk kampanye dalam bentuk film. Filmnya itu ada menjejak bumi dan juga ada balance. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, ini kita ngobrol tentang film apa sih, Kak? Terus orang-orang ini berperang sebagai apa sih? Terus film itu menyampaikan pesan apa sih? Kita akan menyaksikan dulu dua film tersebut. Yuk, kita sama-sama tonton film menjejak bumi dan balance sebelum kita masuk ke dalam talk show-nya. Oh iya, laporannya gimana? Udah beres? Tolong di-copy sebanyak. Kalau teramat, nggak apa-apa ya. Untuk keperluan meeting nanti ya. Apa nih? Rusia, Rusia. Sampai negara yang mana? Mana Rusia? Di Eropa. Di Eropa nih, video ini. Di Eropa nih, video ini. Steve, main ini mulu. Main main yang lain lah sama teman-teman. Main basket, jangan main HP terus. Nggak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. di-dua. Ini jumlahkan dulu. Atas, tambah, bawah. Terus, sisi miring ini apa fungsinya? Untuk menghitung luas, dia tidak dipakai. Di sini tersedia juga panjangnya, padahal sebenarnya dia tidak digunakan. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih ada satu lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati tadi yang kita saksikan di film menurut kalian sebagai anak-anak gitu apa sih cara-cara lain yang bisa dilakukan untuk melindungi diri kalian sebagai anak-anak di ranah online ini kan banyak tuh bahaya-bahayanya apa saja cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri kita ya kalau menurut saya itu cara melindungi dirinya itu pertama keluarga lebih dekat dengan keluarga, karena keluarga itu kan yang paling penting di hidup kita tuh, itu keluarga kita bisa menjalin perhubungan dengan orang tua dan kakak atau adik, nah terus kalau kedua itu, jangan perlu banyak main game karena kalau main game kita juga bisa lupa dengan ibadah atau lupa dengan orang tua atau lupa belajar, kalau saya sih itu aja keluarga dan tadi juga harus ingat ibadah karena sibuk sama game jadi lupa sama ibadah padahal ibadah kewajiban nah kalau mau CV apa? gimana cara melindungi diri di ranah online? ya yang pertama yang pasti itu juga keluarga orang tua, kakak atau adik juga sama teman-teman dekat, sama guru-guru itu bisa menolong bisa menolong kalau misalnya lagi mulai adik itu sebenarnya sih ya reach out aja biar nanti masih bisa ketolong misalnya kalau misalnya kayak udah mulai adik itu susah gantinya udah sering ngeri ya adik sih itu jadi adik sih kalau udah gak ketolong tuh bingung makanya tadi seperti yang disampaikan CV harus dekat sama selain keluarga juga mungkin guru gitu ya jadi kalau misalnya kita udah ngerasa kok waktuku habis di gadget gitu langsung cari pertolongan jangan sampai terlambat karena buat teman-teman nih yang menyaksikan kalau kalian misalnya searching artikel maupun berita di Youtube banyak sekali anak-anak di luar sana yang sampai mesti masuk rumah sakit jiwa cuma gara-gara adik sih loh jadi kalian bisa bisa baca-baca berita atau misalnya lihat di Youtube itu benar-benar kejadian makanya pesan-pesan dari CV dan dari hari tentang pentingnya menyadari kalau oke ini kayaknya udah kelewatan nih langsung cari pertolongan gitu oke kalau menurut Fitri gimana cara melindungi diri di ranah online apalagi itu ya apa seumuran kita itu ini banget apa kayak dikit-dikit handphone dikit-dikit handphone kenapa kalau misalkan kita gak ngisi waktu ulang kita dengan bermain gitu kan kita gak harus sama teman-teman tuh chattingan kita kan bisa main kayak banyak permainan-permainan tradisional udah hilang kayak misalkan petak umpat atau apa segala macam itu kan justru kita lebih dekat sama teman-teman kita dibanding kita harus main game bareng atau chattingan kan lebih enak kalau kita tatapan muka gitu gitu aja sih lebih banyak melakukan hal yang positif jadi lebih melindungi diri dengan langsung hidup di dunia nyata gitu ya artinya jangan sibuk di dunia digital terus tapi ngajak teman-teman untuk main pemain tradisional seru gitu ya salah satunya oke kalau menurut Gaby gimana caranya Gaby kalau menurut saya juga sih umur-umur saya dan Fitri ini kan udah mulai remaja udah mau dewasa ya jadi menurut saya sih saya tidak ingin menjauhi internet tapi saya harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar karena jujur dengan kebaikan itu saya jualan saya membuat internet persona yang membuat saya membuat uang sama seperti orang yang bekerja gitu cuma kita harus tahu mana yang baik dan mana yang salah karena banyak juga kan paham-paham radikal atau misalnya bukan hanya pornografi tapi orang-orang yang ingin memanfaatkan kita kita harus belajar itu dari dunia nyata mana yang salah dan mana yang salah ya jadi pesan yang bagus sekali dari empat anak ini dan tadi ditutup oleh Gaby dengan kalimat yang oke internet itu tetap positif ya Gaby ada hal-hal positif di balik internet mungkin kalau berdasarkan pengalaman Gaby bisa jualan di internet gitu kan ya tapi juga kita perlu berhati-hati dengan banyaknya bahaya-bahaya lain dan cara melindungi kita dari bahaya-bahaya tersebut adalah yang tadi disampaikan deket sama keluarga deket sama orang tua sibuk bermain secara langsung dengan teman-teman di dunia nyata dan tetap memilah mana yang positif di internet mana yang negatif supaya yang negatif itu gak kita deketin gitu ya oke masih berkaitan dengan film aku jadi penasaran tentang terlibatan ini kita ngobrol-ngobrol dikit nih tentang gimana sih awalnya hari nih jadi pemain pemeran utama di film itu keren banget loh hari ngomong-ngomong luar biasa loh tepuk tangan dulu dong buat hari sebagai pemeran utamanya meresapi film tersebut kayak pernah gak tapi adiksi mengalami adiksi gitu pernah gak mengalami adiksi dalam hidup kamu misalnya pengalaman kamu adiksi games atau adiksi apa gitu belum belum pernah tapi penghayatannya luar biasa loh luar biasa gimana tuh kok bisa kamu akhirnya terpilih jadi pemeran utama aku jadi penasaran ke situ awalnya langsung dipanggil aja sama guru buat ikut film dan akhirnya terpilih pernah main teater atau main film sebelumnya belum pernah biasa loh belum pernah tapi penghayatannya untuk menyampaikan pesan-pesan ke seluruh anak-anak Indonesia gitu ya yang nonton film tersebut di Youtube itu sangat baik jadi semoga anak-anak yang nonton juga dapet pesan gitu ya kalau pesan utama yang pengen kamu sampaikan apa sih di film itu hari tolong untuk yang nonton filmnya diikuti seperti yang diikuti oleh filmnya dan jangan lupa sama orang tua jangan lupa sama orang tua loh ya orang tua yang melahirkan ya tadi langsung cari pertolahan ke orang tua gitu ya termasuk juga mungkin itu pesan dari film si Balance itu kali ya harus sadar di sekeliling kita tuh ada orang tua nah sebelum kita closing aku pengen minta dong statement terakhir dari kalian untuk anak-anak di Indonesia untuk remaja-remaja Indonesia yang sedang menyaksikan talk show ini apa sih pesan kalian ke mereka itu ada untungnya ada buruknya cari batas di antara dua hal tersebut terus jangan lupa sama teman-teman orang tua dan juga orang-orang lain di dunia nyata di dunia nyata jangan di dunia maya dong oke jadi jaga diri kalau menurut hari apa pesan yang terakhir apa yang kamu sampaikan ke penonton kali ini pakailah internet dengan baik ini untuk anak-anak dan dewasa karena saya yakin anak-anak yang sekarang adalah generasi penerus bangsa yang bisa membuat pemimpinnya lebih baik luar biasa sebagai penerus bangsa juga harus menciptakan diri sejak dini ke hal-hal positif gitu ya luar biasa sangat bagus sekali Fitri apa pesan terakhir kamu untuk anak-anak dan remaja yang mungkin nonton pintar-pintar jaga diri aja sih kayak kita udah semakin besar kita juga semakin tau lah yang mana yang baik buat kita yang mana yang buruk buat kita yang baik ya di jalanin kalau yang buruk buat kita kita hindari gitu aja sih luar biasa sadar diri harus tau mana yang positif dan negatif ya apa terakhir Gep pesan kamu terakhir sih buat semua pelajar yang sedang nonton ini seperti saya gali sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan dari internet karena kita diberi keuntungan untuk mencari sesuatu yang orang tua kita dulu gak bisa langsung klik langsung ketemu jawabannya harus nyari di buku dulu kita itu keuntungan yang sangat besar tinggal klik apa langsung ketemu jawabannya jadi manfaatkan itu dan pisahkan yang negatif oke luar biasa tepuk tangan dulu dong untuk keempat pesan yang sangat syarat makna gitu ya tadi jaga diri dan sadar diri mana hal yang positif mana yang enggak dan juga untuk apa tadi Gep manfaatkan internet gitu ya kalau misalnya ada banyak manfaat internet di hal positif tetap manfaatkan itu yang negatif dan jangan lupa kalian semua yang nonton anak-anak Indonesia kalian adalah penerus bangsa jadi mulai saat ini gunakan internet untuk yang baik pilah-pilih tahu batasan tahu waktu dan sadar lingkungan siapa sih orang-orang terdekat yang harus kita ajak komunikasi tiap hari yang hidup lah di dunia nyata jangan hidup di dunia maya sampai mengabaikan orang-orang terdekat kamu karena kalau kalian menyesal kalau kalian sibuk kalian menyesal itu akan terlambat gitu jadi sebelum terlambat yuk sama-sama kita sadari penggunaan internet kita jangan sampai melewati batas harus menyiapkan diri menjadi penerus bangsa sampai ketemu mungkin di talk show berikutnya teman-teman jangan lupa yang menyaksikan ini untuk download atau menonton film dari keempat teman kita ini menjejak bumi dan juga balance di youtube-nya sejiwa searching aja nanti akan ketemu filmnya gitu jangan lupa untuk nonton dan sharing link ke banyak teman karena pesannya tadi sangat positif sampai bertemu di talk show selanjutnya selamat sore sampai jumpa selamat menikmati